Intro Tim gabungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Banjar dan Balai Budidaya Air Tawar atau BBAT Mandiangin datangi sejumlah kolam milik pembudidaya di desa Sungai Batang dan Cinde Alus Kabupaten Banjar. Kedatangan tim ini untuk mengambil sampel air dan ikan yang masih hidup untuk diteliti di laboratorium guna memastikan penyebab matinya ikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, BBAT Mandiangin mendapati kualitas air dalam kolam budidaya ini mengalami kekurangan oksigen. Sehingga ikan patin budidaya warga ini diduga terserang infeksi bakteri. Kita lakukan pengambilan sampel dan kita lakukan pengukuran kualitas air. Dari segi kualitas air memang ada kekurangan terutama oksigennya. Dan juga nanti setelah kita lakukan pengambilan sampel, kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya nanti akan kita laporkan melalui dinas terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Riza Dauli mengatakan pihaknya akan berupaya memberikan bantuan untuk pembudidaya yang terkena dampak terlebih bagi pembudidaya ikan yang sudah masuk dalam kelompok yang terdata pada Dinas Perikanan. Tim kami sedang bergerak, apakah dikarenakan kekurangan oksigen, apakah dikarenakan bakteri, ataupun dikarenakan kualitas air. Nah ini masih tim kami dari Puskandu sedang mengambil sampel di lapangan yang pertama. Terus yang kedua, kami akan melihat, makanya rencananya saya tadi ke lapangan untuk memastikan apakah ini kelompok atau individu. Karena kalau kelompok, ini kemungkinan bisa dibantu, cuma kalau individu, akan kita lihat regulasinya seperti apa. Hasil penelitian sampel air dan ikan ini akan selesai dalam 5 hari ke depan. Dari hasil tersebut, pihak Dinas Perikanan dan BBAT akan secepatnya bertindak guna mengatasi permasalahan ini. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Amidi, Banuatv.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!